Intro Allahuakbar, 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 walillahilham Selamat Hari Raya Aidilfitri 1436 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Saya disini kembali hadir dalam acara khusus Menyambut Hari Raya Aidilfitri dari Indo-AS untuk Anda Ramadan baru saja usai Kini saatnya umat Islam menyambut Hari Kemenangan Saya sekarang berada di depan konsulat Indonesia di New York Sekarang kita lihat masyarakat Indonesia Non-Muslim dan Muslim sudah hadir Menikmati acara yang disuguhkan Yaitu acara Aidilfitri bersilaturahmi Dan menikmati masyarakat Indonesia Bukan masyarakat Indonesia saja yang hadir Juga ada masyarakat orang asing juga disini hadir Dan semuanya antusias karena merasa excitement Merasa karena jauh dari keluarga Jadi mereka disini hadir untuk menikmati dan merayakan Aidilfitri bersama Kita lewati segala doa Semoga diijabahi 30 hari bulan yang suci Semoga dapatkan Saya sekarang dengan Mbak Andri Roland ya Mbak Andri Golan Mbak Andri Golan Mbak Andri dari mana datangnya? San Francisco Bukan orang New York ya? Bukan Banyak perasaan merayakan lebaran jauh dari keluarga? Ya sedih ya Dia pulang ke Indonesia setiap tahun Tapi kali ini ya kita something different ya Kita kesini Ternyata rame juga disini Kayak di San Francisco Ini rindukan gak dari perasaan di Indonesia dengan disini lebaran? Ya dong keluarga, silaturahmi Kalau ke makanan gak begitu lah ya Cuman ketemu sanak saudara itu Kalau makanan gak rindu juga? Disini kan susah At least kan apa Subtitut ya Kayak ketupat Semua ada disini gitu Mbak Roland suaminya orang Amerika atau orang Indonesia? Ya Amerika juga Jadi udah gak begitu rindu kali lah ya Biasanya tiap tahun-tahun ini aja kita gak pulang ke Indo Mudik juga Tapi mudiknya kayak mudik Terima kasih Mbak Andri ya So we are here with one of the guests here For Ibu Barak The Indonesian Consulate with Mr. Jan Thank you How are you today? I'm good I'm enjoying the festivities And the celebration It's very nice It's the first time for you to come to this kind of celebration? To this kind? I've been to another reception here once before But this is the first time to Ido Fitri It's very nice The people are friendly And the food is good And it's nice to see everyone Enjoying themselves after Ramadan So what do you think about the food? I like the food I like Indonesian food I've spent a fair amount of time in Indonesia And the food was good The beef rendang was a little spicy But it was good Kita sekarang berdengan masyarakat di Indonesia, di New York Minaklah izin, bapak 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 izin Bagaimana perasaan berlebaran jauh dari keluarga? Kalau menurut saya jauh dari keluarga sangat menyusahkan Tapi karena bertemu dengan teman-teman semua, kami semua bergembira Menurut saya sih sebenarnya tidak enak jauh dari keluarga Tapi mau bagaimana lagi? Kita pendatang ya harus siap lah menerima apa adanya Yang penting kita pun di sini Pesan khusus untuk keluarga di Indonesia? Semoga sehat, sehat saja Ya mudah-mudahan yang di Indonesia selalu sehat walafiat Dan kita yang di Amerika sebenarnya sudah rindu juga lebaran di sana Tapi mungkin ya secepatnya lah misalnya tahun-tahun depan ini sudah bisa kita sepuluh pulang ke Indonesia Saya mau salam buat keluarga saya yang di Lampung Selamat Hari Rai Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Semoga selalu sehat di sana Dan doakan saya juga di sini selalu sehat sama keluarga saya Amin Kita sekarang berada di dalam konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York Sekarang saya dengan Bapak Gapur Dharma Putra Bapak konjen kita sekarang ini Oke Pak kabar Pak Gapur Minal Aydin Walfaizin Mohon maaf lahir batin Minal Aydin Walfaizin Gimana persiapan saya untuk menambut lebaran ini? Ini lebaran yang rutin kita lakukan Dan tahun ini kita mengadakan suatu perubahan Untuk bisa menampung lebih banyak lagi Karena dari pengalaman tahun lalu 1.200 yang hadir Dan karena tahun ini adalah bertepasan dengan musim panas Anak-anak sekolah Kemudian UN tutup Nah jadi kita mengantisipasi lebih banyak lagi yang hadir Dan biasanya seperti tahun lalu Datang dari Columbus Di luar wilayah KJR New York Yang dari Maine sampai South Carolina Kita lihat nanti Ini baru separuh jalan Ya dan mungkin akan lebih banyak lagi Dan yang disini pun di New York yang datang Tidak hanya orang Indonesia Tapi Malaysia itu datang mereka Pakistan Ya kita sekaligus dengan promosi kuliner Ya jadi tidak semata untuk kangen makanan Indonesia Tapi juga kita promosi untuk warga asing yang datang Itu ada undangan khusus dari negara lain? Untuk karena kita umumkan di Masjid Al-Hikmah Jadi yang hadir mungkin dari sana Dan juga ada yang membawa temannya Kita welcome Terus untuk masakan yang sekarang ini Ada rendang, ada ketupat, ada opor, segala macam Itu persiapannya di mana? Kita siapkan, kita pilih menu yang biasa sebagai makanan lebaran Jadi kita cicil terutama untuk bahannya sebelum puasa Jadi ketika puasa kita mulai memasak bumbu-bumbunya dan seterusnya Itu ada tekniknya Bu Boleh sedikit tekniknya? Ya masak untuk jumlah banyak Rasanya harus sama aja Jadi harus dicicil bumbunya Racikannya itu Jadi waktu ketika masak banyak Itu bisa tetap konstan Gimana pesan dan kesan masyarakat Indonesia KJRI dengan persiapan KJRI seperti ini? Ini merupakan perayaan Tidak saja untuk umat Islam, Muslim Tetapi untuk semua umat Jadi ini merupakan suatu persaudaraan Kita semua tidak melihat apakah agamanya Dan berasa dari mana Kita selalu welcome Jadi ini betul-betul seperti nanti Ibu bisa lihat Semuanya ada Kita selalu welcome Semuanya selalu welcome ya Pak Pasti Jadi kita sekarang mau nikmati dulu masakan Indonesia Melepas kangen Pak ya Benar Oke terima kasih banyak Pak Kapur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari ibu-ibu di New York Mengucapkan Menang Aijin wabarakatuh Mohon maaf lahir dan mati Mohon maaf lahir dan mati Mohon maaf lahir dan mati Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.